4 manfaat memasang DVR di mobil anda kita akan ngobrolin itu di video kali ini nonton terus, jangan di skip ikutin terus jadi apa aja 4 manfaat kita pasang DVR di mobil yang pertama memasang DVR itu berfungsi untuk kita bisa merekam kejadian di jalanan jadi misalnya ketika di jalanan kita terjadi suatu kejadian baik itu kejadian yang positif atau kejadian yang tidak menyenangkan misalnya diserempet atau misalnya ada terjadi salah paham di jalanan ini kita punya rekamannya itu salah satu hal yang manfaat dari DVR tersebut nah merekam kejadian di jalanan tidak selalu harus yang ada di depan mobil tapi dengan teknologi zaman sekarang kita juga bisa merekam kejadian yang ada di belakang mobil dengan menggunakan dual camera DVR manfaat kedua dengan adanya DVR atau yang biasa disebut driving video recorder di mobil kita ini bukan hanya merekam kondisi di jalanan tetapi kita juga bisa merekam kondisi di parkiran ya itu jadi dengan adanya DVR di mobil ketika di parkiran misalnya kita lagi pergi ke suatu tempat mobilnya kita taruh di parkiran atau bahkan mobilnya kita berhenti di depan rumah DVR tetap bisa merekam kejadian yang ada di sekitar mobil tersebut misalnya apakah ada terjadi mobilnya ditabrak belakang atau mobilnya di isengin orang mobilnya dikempesin banding sama orang ini bisa terekam dengan adanya DVR yang ketiga DVR itu juga berfungsi sebagai asuransi ya kita bisa bilang asuransi kenapa? karena DVR ini pada dasarnya orang menganggap hanya diperlukan atau hanya digunakan ketika adanya kejadian ya di setiap harinya mungkin dia hanya disana saja merekam merekam jalanan hanya merekam mungkin rekaman suara di dalam mobil tetapi hanya kita perlukan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau terjadi sesuatu yang mungkin kita memang mencari kembali momennya ini seperti layaknya CCTV di rumah CCTV di rumah kita tidak setiap hari melihat rekamannya tetapi ketika misalnya kita kehilangan sesuatu di rumah atau terjadi sesuatu di rumah barulah kita membuka CCTV tersebut itu sebenarnya sama saja dengan fungsi DVR atau driving video recorder di mobil yang keempat DVR ini sendiri juga sering sekali digunakan oleh orang-orang zaman sekarang untuk melakukan rekaman di perjalanan misalnya kita sedang melakukan road trip jalan jauh jalan mungkin ke pegunungan atau ke pantai atau misalnya kita menyetir 10 jam ke kota lain DVR ini jadinya bisa berfungsi sebagai rekaman saja misalnya kita merekam pemandangan yang bagus jalanannya yang scenerynya oke ini jadi semacam alat untuk mengabadikan perjalanan jadi itu dia tadi manfaat dengan memasang DVR di mobil tetapi untuk DVR sendiri juga banyak macamnya ada DVR yang hanya single camera hanya merekam di depan ada juga yang sekarang namanya dual camera bisa merekam depan dan belakang dan DVR pun ada berbagai macam model ada yang modelnya dijepit di kaca spion ada yang modelnya itu dipasang di bumper depan dan di kaca belakang Asuka mengeluarkan satu DVR seperti ini barang ya tipenya adalah Asuka BK302 seperti apa DVR dari Asuka tersebut? kita akan lakukan unboxing kita akan kasih lihat penampakannya jadi DVR dari Asuka ini adalah DVR dengan dual camera kamera depan serta kamera belakang di dalam DVR ini dilengkapi juga dengan memory card berukuran 32GB memory card 32GB ini yang akan nanti ditanamkan di dalam DVR ini untuk melakukan rekaman dan dia akan menyimpan rekamannya di dalam memory card ini terdapat kabel yang akan menyambungkan dengan head unit ini adalah kabel yang akan menyambungkan kamera depan dan kamera belakang dan ini adalah penyangganya penyanggasi kamera di kaca dan ini adalah penyangga kamera di kaca windshield ada juga manual book ya ini instruction manualnya ada beberapa keunggulan dari DVR BK302 dari Asuka ini yang pertama keunggulannya adalah lensanya yang wide yang bisa meng-cover hingga 157 derajat jadi kita bisa bayangkan ketika dia kita taruh di depan dia bisa meng-cover lebarnya itu hingga 157 derajat lensanya begitu pula dengan kamera yang di belakang dia juga bisa meng-cover sama lebarnya adalah 157 derajat jadi bisa dibilang hampir 160 derajat dan itu sangat lebar sekali yang kedua adalah pemasangan yang sangat mudah dan relatif sangat simple kita bisa menempel di kaca depan di bagian kaca depan di bagian windshield dan ini juga bisa di adjust dari angle-nya misalnya kita sudah menempel di kaca lalu kita tinggal adjust saja angle dia seperti ini misalnya dia mau menghadap ke depan setelah fix makanya tinggal kita kencangkan saja dan dia akan kokoh tidak akan berubah posisi lagi atau sampai kita ingin merubah posisinya dia bisa kita tinggal disini kenorkan lalu kita ubah lagi posisi dia ya kita ubah angle-nya lalu kita kencangkan lagi semudah itu untuk memasang dan merubah angle dari kamera ini jadi tidak dipatenkan sama sekali berikutnya kamera ini juga telah dilengkapi dengan G-sensor apa itu G-sensor? G-sensor itu artinya adalah satu sensor yang di install di dalam kamera ini yang dimana ketika dia merasakan goncangan atau tabrakan atau misalnya hentakan dia akan langsung save bagian tersebut hingga tidak bisa dihapus kenapa saya bilang begitu? karena pada logikanya atau pada dasarnya fusi DVR ini adalah merekam terus-menerus dengan kita memasang memory card seperti ini di dalamnya baik itu yang nanti ukurannya 32GB ataupun 64GB ataupun 128GB biasanya memory video tersebut akan disimpan dalam satu period jadi misalnya dia akan memecah periodnya menjadi per 10 menit atau per 5 menit terus di save hingga memory cardnya full dan nanti setelah memory cardnya full save-an berikutnya akan menimpa file yang paling awal atau file yang paling duluan jadi kita sebut istilahnya adalah looping dia save-nya itu looping dia akan meniban memory yang sebelumnya meniban memory yang paling awal yang umurnya paling lama tetapi dengan adanya G-sensor tersebut maka dia akan langsung mengunci file ketika kejadian tersebut jadi misalnya kita kejadiannya adalah di hari Selasa tanggal 3 dan di jam 17.35 disana G-sensornya aktif maka video pada jam tersebut tidak akan ditiban atau tidak akan terhapus ketika videonya looping di dalam memory card ini G-sensor ini adalah hal yang penting sekali di dalam DVR karena tanpa adanya G-sensor tersebut maka kita bisa saja menghilangkan momen-momen penting yang ingin kita lihat dan mungkin banyak sekali teman-teman yang bertanya kalau misalnya di dalam satu memory card ini bisa merekam hingga berapa lama ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan sebagai gambarannya sebenarnya si DVR ini sendiri bisa merekam dengan berbagai macam format video format yang HD seperti 1080p atau 720p juga bisa atau bahkan dengan format yang lebih rendah juga bisa ya format lebih rendah itu berarti sekitar 540p jadi dengan si pixelnya atau resolusi makin tinggi misalnya 1080p maka memory card ini akan makin cepat full jadi sebenarnya untuk durasinya ini tidak tentu ya jadi misalnya kalau kita merekam dengan 720p mungkin kita bisa merekam lebih banyak lebih banyak waktunya di dalam memory card ini ya sebagai gambaran lagi nih saya akan sampaikan misalnya untuk memory card berukuran 32GB yang sudah didapatkan ini dengan kita merekam 1080p dan kita merekam 2 gambar yaitu front dan rear ya kamera depan dan kamera belakang itu kita bisa merekam hingga 220 menit ya bayangkan saja 220 menit itu berarti sekitar hampir 4 jam tapi posisi kendaraan kita kan tidak selalu berjalan sebenarnya kendaraan kita dalam 1 hari hanya bergerak di jalanan mungkin 1 hingga 2 jam ya selebihnya kita parkir jadi yang akan paling banyak memakan memory ini adalah ketika rekaman yang terjadi di jalanan bukan yang di parkiran yang di parkiran ini hanya akan aktif atau terekam ketika dia merasakan adanya goncangan atau adanya gerakan motion yang dideteksi oleh kamera ini nah dengan kita bisa menaikkan memory nya si memory card misalnya kita mengganti 32GB dengan 64GB otomatis kapasitas rekaman ini bisa kita tingkatkan hingga hampir 2 kali lipat dengan kita turunkan resolusi gambar maka kita juga bisa menambah durasi rekaman yang bisa kita save di dalam memory card ini dan rekaman yang dihasilkan dan yang di save disini adalah 1 frame nya itu adalah 1 second ya jadi 1 second per frame jadi itu sudah cukup jelas dan cukup bagus untuk merekam kondisi perjalanan kita di dalam memory card dan model kamera seperti ini juga sangat gampang untuk dipasang ke berbagai macam jenis mobil ya jadi ini bisa dibilang gampang cocok dengan mobil baik itu mobil sedan ataupun mobil SUV mau mobilnya MPV mau yang agak besar atau yang agak kecil city car semuanya bisa cocok ke berbagai macam jenis mobil karena modelnya ini juga sudah modern dan futuristik dan bisa dibilang tidak lebay nah satu hal lagi yang penting dari kamera DVR ini adalah dari lensanya juga lensanya tadi bukan hanya sekedar wide lens saja tetapi selain daripada wide lens lensanya sendiri kaca lensanya sendiri juga adalah sony CMOS dan menggunakan teknologi starvis disebut teknologi starvis dan memiliki ISO hingga 19200 ya ISO 19200 apa? mungkin buat teman-teman yang hobi fotografi atau videografi sudah tahu sudah mengerti ISO itu apa ya itu akan mempengaruhi sekali pencahayaan maupun kejernihan dari gambar yang ditangkap yang dimana kalau sudah 19200 itu artinya bisa dibilang penangkapannya journey untuk aperture atau f-nya itu di 1,8 hingga 2 ya jadi untuk yang kamera depan ini 1,8 dan di kamera belakang ini f-nya 2 ya lensa Sony starvis ini sendiri sudah 2MP dan dengan ISO 19200 itu memberikan pandangan bahkan di keadaan malam hari ataupun gelap sekalipun itu gambarnya tetap terang dan jernih dan sangat mudah untuk kelihatan sangat visible dan satu hal lagi yang tidak bisa dilewatkan dari DVR ini adalah selain lensanya yang sudah begitu baik dia juga bisa merekam video dengan HDR ya karena kita tahu kalau misalnya kita merekam video dalam posisi apalagi mobil kita juga bergerak mobil di depan juga bergerak ini artinya kamera ini bergerak jadi seringkali ketika dia diam memang jernih tetapi ketika misalnya mobilnya bergerak atau sama-sama memang bergerak ada lensa yang malah jadi blur atau kehilangan momen tetapi dengan dia punya kemampuan HDR maka bahkan dalam posisi motion sekalipun gambarnya juga akan sangat maksimal dan buat teman-teman yang mungkin sudah menggunakan head unit Asuka baik itu Asuka PTA series ataupun BM series kabar baiknya adalah dengan menggunakan DVR dengan tipe BK302 ini maka DVR ini dapat diintegrasikan dengan head unit artinya apa? kalau teman-teman yang sudah pakai Asuka atau sudah pernah melihat video-video lainnya yang membahas atau mengulas head unit Asuka itu juga disini ada drive recorder jadi ini DVR ini yang ada gambar kayak mata burung jadi kalau di Asuka teman-teman juga mungkin sudah pernah nonton dan tahu kalau kita juga punya DVR itu adalah tipenya BK ya BK series nah jadi kalau pasang DVR BK series yang di Asuka itu bisa langsung disambungkan ke si head unit BM series ini maka dengan kita masuk ke menu atau icon tersebut itu kita bisa langsung melihat videonya dari layar head unit kita ya jadi rekamannya pun kita bisa melihat atau menonton secara real time ataupun playback melalui si head unit tersebut wow ini keren banget karena semuanya bisa kita integrasikan di dalam satu mobil melalui head unit Asuka untuk harganya dari Asuka tipe BK302 ini ya jadi ini adalah DVR 2 channel harganya di harga Rp 2.750.000 ya harga yang relatif tergolong masih affordable gak terlalu mahal untuk si DVR 2 channel ini dan untuk pemasangannya bisa didapatkan dan dilakukan di dealer-dealer resmi Asuka atau bisa langsung datang ke kantor Asuka pemasangannya relatif mudah tidak terlalu memakan waktu yang lama apalagi kalau sudah pakai head unit dari Asuka ya misalnya Asuka BM series atau Asuka PTA series itu juga lebih mantap bisa langsung diintegrasikan dan pemasangannya tidak menambah waktu yang terlalu lama juga baiklah sekian video dari kita pada hari ini semoga buat teman-teman semua yang sedang mencari DVR atau yang masih bingung fungsi dari DVR itu apa bisa mendapatkan pencerahan dari nonton video pada hari ini jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu ke keluarga kamu semuanya dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi supaya begitu kita keluar video baru teman-teman bisa langsung dapat notifikasi yang pertama kali terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati